Intro Mari kita berdoa Bapak di sorga kami datang di hadapan hadiratmu memohon kiranya kuasa roh kudusmu dicurahkan di tengah-tengah kami Agar kalian boleh mengerti firman kebenaran yang akan kami renungkan saat ini Dalam nama Yesus Amen Renungan kita berjudul Aku tidak goyah Ayat inti Masmur 16 ayat yang ke-8 Aku senantiasa memandang kepada Tuhan Karena ia berdiri di sebelah kananku Aku tidak goyah Adalah lewat perkara-perkara kecil Tabiat kita dibentuk dalam kebiasaan yang berintegritas Sesungguhnya tidak ada hal yang dianggap kecil untuk kita kerjakan Setiap tindakan diperhitungkan Apakah diperhitungkan sebagai sesuatu yang benar Atau sebagai sesuatu kesalahan Hanya dengan menerapkan prinsip-prinsip dalam transaksi sekecil apapun Dalam kehidupan sehari-hari Kita diuji dan tabiat kita dibentuk Dalam berbagai situasi kehidupan Kita diuji Olehnya kita mendapatkan kuasa untuk menghadapi ujian yang lebih besar Dan lebih penting yang harus kita hadapi Dan dinyatakan layak untuk mengisi posisi yang lebih penting Pikiran harus dilatih lewat ujian setiap hari Agar memiliki kesetiaan Untuk merasakan tuntutan dan kewajiban Untuk berbuat benar Di atas kecenderungan hati dan kesenangan Pikiran yang terlatih secara demikian Tidak goya di antara yang benar dan salah Seperti bulu bergetar ditiup angin Tetapi begitu masalah datang ke hadapan mereka Mereka langsung mengetahui prinsip apa yang harus digunakan Dan mereka secara naluri Memilih yang benar Tanpa lama memperdepatkan masalah tersebut Mereka setia karena mereka telah melatih diri mereka sendiri Untuk setia melakukan kebenaran Dengan setia pada hal-hal yang paling kecil Mereka memperoleh kekuatan Dan menjadi mudah bagi mereka Untuk setia dalam hal-hal yang lebih besar Jika hidup kita dipenuhi dengan keharuman, kekudusan Jika kita menghormati Tuhan dengan Memiliki pemikiran yang baik terhadap orang lain Dan perbuatan baik untuk memberkati orang lain Tidak masalah apakah kita tinggal di pondok atau istana Keadaan tidak ada hubungannya dengan pengalaman jiwa Nawa besar diantara manusia Adalah seperti huruf-huruf yang ditulis di atas pasir Tetapi karakter yang tidak bernoda Akan bertahan sampai selama-lamanya Terima kasih Tuhan Mari berdoa Kami datang di hadapan hadiratmu Kami bersyukur untuk penyertaanmu Yang luar biasa dalam perjalanan iman kami Sehingga saat ini kami belum merenungkan firmanmu Kami diyakinkan untuk tidak pernah goya Menghadapi tantangan apapun yang ada di hadapan kami Kami akan tetap menjadi pemenang bersama Yesus Bapak, engkau berkati dalam semua aktivitas umat umat Tuhan Dan apapun itu Kiranya engkau jaga lindungi Dan berikan kesuksesan kepada mereka Tuntun mereka ke dalam segala kebenaran Jadikan mereka umat Tuhan yang setia sampai hari Maranatha Inilah doa kami Tuhan Inilah kami Gunakan kami sebagai alatmu yang ampuh Untuk mengerakkan kedatanganmu Dalam nama Yesus Amen Terima kasih telah menonton